ESK Season 317, Keputusasaan Itu Abadi Dunia Sunyi Surgawi Akademi Kiankun yang dipimpin oleh Yang Ruoksu dan Moking, periode negara-negara berperang yang dipimpin oleh saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo, dan banyak sekte besar dan kecil terlalu jauh dari ratusan juta yang dipimpin oleh alam cerah. Ratusan juta tentara mengaburkan langit, dan banyak biksu memegang senjata, mata mereka bersinar dengan kegembiraan, dan suara pembunuhan mengguncang langit, seperti belalang melintasi perbatasan. Banyak pembudidaya di alam penghancuran surgawi bahkan tidak tahu apakah mereka bisa mengambil nafas. Entah itu peri lukisan atau peri catur. Tidak ada yang peduli siapa Anda dalam perang skala ini. Di bawah arus perang, hidup itu seperti rumput, dan semua makhluk adalah semut. Lin Lei dan Lin Luo berdiri di garis depan tentara negara-negara berperang. Ketika saudara kandung saling memandang, mereka bisa melihat perpisahan di mata masing-masing. Jun Yu melepas papan catur di belakangnya, meletakkannya di dadanya, menatap langit yang luar biasa di langit, dan pasukan yang turun dengan tenang. Dia berspesialisasi dalam catur dan telah mengalami banyak permainan catur berbahaya. Adegan saat ini seperti banyak permainan catur yang dia hadapi, pada titik ini, di luar kendali sumber daya manusia. Hidupnya adalah permainan catur. Dan permainan catur ini tampaknya telah berakhir. Yang Ruok Su dan Fai Ri Chi Hong berdiri berdampingan dengan ekspresi tegas. Mo King memegang album foto di tangannya dan melirik kembali ke arah Aula Tian Huang, matanya sedikit terkulai, dan dia berbisik, sayang sekali, saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Banyak biksu di alam desolasi surgawi, meskipun mereka tidak menyerah, sedang bersiap untuk pertarungan terakhir. Tapi nyatanya, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa perlawanan mereka seperti lengan pria seperti mobil, mengat melawan api, dan akhirnya hancur. Melihat ratusan juta tentara pembunuh yang melonjak, hati semua makhluk hidup di alam liar diselimuti kabut tebal, dan mereka tidak bisa bernapas. Asfiksia. Enggan. Amarah. Pada akhirnya, hanya keputus asaan tanpa akhir yang tersisa. Ledakan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari langit. Apakah itu makhluk hidup yang sunyi atau ratusan juta pasukan di alam cahaya, mereka secara tidak sadar mengikuti prestise. Langit pecah dan penuh retakan. Malaikat patroli surgawi dan kaisar surgawi lainnya menyegel alam yang sunyi, dan penghalang daofa yang diletakkan oleh mereka telah hancur. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pohon raksasa yang rimbun dan berdaun jatuh dari langit, membawa momentum yang tak tertahankan, dan menabrak Aula Tianhuang. Di bawah pohon raksasa ini, awalnya ada banyak biksu dan makhluk dari berbagai antarmuka. Tetapi dimanapun pohon raksasa yang mencapai langit itu lewat, biksu manapun, apakah itu roh sejati ras dewa atau raja, dihancurkan menjadi bercak darah. Cabang-cabang pohon raksasa yang mencapai langit menamparkan tubuh banyak pembudidaya, dan daging serta darah mereka hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati di bawah pohon raksasa ini ke langit. Langit di atas dunia yang sunyi pada awalnya dikaburkan oleh ratusan juta pasukan, dan langit tidak terlihat. Tetapi kedatangan pohon raksasa ini ke langit sebenarnya telah menabrak lubang besar. Cahaya bintang di langit, mengikuti lubang besar ini, jatuh lagi di tanah liar, dan juga menghilangkan kabut di hati semua makhluk di alam liar. Ini? Ini? Apa ini? Mata seseorang melebar, ekspresi mereka terkejut, dan mereka bergumam tanpa sadar. Pohon raksasa ini terlihat familiar, sepertinya Jianmu, pohon suci Jianmu di surga. Ya Tuhan, pohon suci Jianmu di surga tumbang. Dari kerumunan, ada semburan seru. Di bawah pohon raksasa ini, ada ribuan akar yang tebal dan kuat tumbuh, dan juga terkontaminasi dengan banyak tanah, jelas dicabut oleh kehidupan dan dibawa ke hutan belantara. Belum lagi makhluk hidup di alam liar, bahkan ratusan juta orang di sisi alam cahaya berubah warna dengan takjub, dan kerumunan itu dalam kekacauan, panik, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat berikutnya, sosok berwarna darah muncul di langit, menghadap ke langit, ditemani oleh miliaran bintang, perlahan turun. Bangun pohon dewa kayu untuk membuka jalan, dikelilingi oleh miliaran bintang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ratusan juta orang di alam cahaya merasakan tekanan besar, dan hati mereka bergetar, mereka hampir berlutut dan menyembah. Wanita yang sangat cantik ini. Rambut hitam, jubah darah, ekspresi acuh tak acuh. Mata wanita itu berbalik, tatapannya kosong, seperti raja dunia, menaklukkan semua jiwa. Meskipun ada ratusan juta pasukan di lebih dari seratus antarmuka seperti dunia cerah, mereka ditekan oleh aura wanita berjubah darah ini dan tidak berani bergerak. Antara langit dan bumi, semuanya hening, semua makhluk hening. Semua makhluk hidup di Tianhuang juga menatap sosok berdarah ini. Ini adalah saudara dan saudari Lin Lei dan Lin Luo terkejut. Ibu mereka sudah menjadi salah satu dari sedikit kekuatan yang tak tertandingi di antara wanita, dia sangat anggun dan tidak memiliki alis yang lemah, tapi dia tampak pucat dibandingkan dengan wanita berjubah darah ini. Yang Ruok Su, Mo King, Jun Yu, Xia King Ying. Banyak biksu di alam penghancuran surgawi memandang wanita berjubah darah itu, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka. Bagaimana mungkin ada wanita seperti itu di dunia? Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah Pada saat ini, kupu-kupu es yang awalnya mendarat di bahu Mo King tiba-tiba terbang, ekspresinya bersemangat dan bersemangat hingga ekstrim, bahkan dengan sedikit tangisan dalam suaranya, berteriak keras, ini adalah Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah Kupu-Kupu saya. Keluarga Adalah dia Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah Legendaris Pendamping Tao Kaisar Huang Wu Banyak biksu terkejut Tidak heran Mo King melihat sosok ini, tidak mampu menahan perasaan perbandingan sedikitpun di dalam hatinya. Dia hanya berpikir dalam hatinya, dan hanya wanita seperti itu, bersama dengan Kaisar Huang Wu, adalah keluarga Dewi yang sebenarnya, pasangan yang dibuat di surga. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, di depan Kaisar Monster Kupu-Kupu Darah, akan ada rasa malu secara tidak sadar. Di bawah tatapan terkejut, dikagumi, dan bersemangat dari semua orang di Tianhuang, di belakang Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah, sebuah perahu abadi besar terbang keluar. Di haluan berdiri seorang Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Berekor 9, Kaisar Iblis Idola, Kaisar Iblis Bais. Roh Iblis di kapal Sian Zulou. Pasukan monster dari Great Wilderness telah tiba. Dengan lambayan tangannya, lengan juba berwarna darah Daiyue bergoyang, dan sebuah kata dengan lembut diludahkan di mulutnya, bunuh. Mengaum. Banyak Raja Iblis dan Roh Sejati berteriak, memimpin pasukan besar yang sunyi dan bergegas keratusan juta pasukan di dunia cahaya. 10.000 monster mengaum, 10.000 monster bergegas. Tentara di sisi dunia cahaya terkejut berkeping-keping, dan formasinya kacau balau. Semuanya, alam surgawi desolate diselamatkan, mari kita bunuh mereka bersama. Lin Lei berdiri di udara dengan ekspresi bersemangat dan mengangkat tangannya dan berteriak. Di akademikian kun, yang Ruok Su juga berjalan dengan pedang, bergegas ke garis depan, berteriak keras, kalian sesama Tauis tidak boleh menyerah, Master Ranah dan Tau telah datang untuk menyelamatkan kita, dan langit abadi. Semua makhluk hidup dalam kelaparan moral meningkat ketika mereka mendengar ini, dan darah melonjak. Master Rilem Daulu, Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah ada di sini. Masih ada penyelamatan di dunia yang sunyi. Dalam pertempuran ini, pemenangnya belum dibagi. Perang, perang, perang. Dalam keputus asaan, semua makhluk menghidupkan kembali harapan mereka, berteriak keras, tidak lagi ditakuti, tidak lagi melarikan diri, dan meledak dengan kemauan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di sudut dunia sunyi surgawi, ratusan juta sosok terbang keluar, seperti hantu, memegang dua pisau, dan sayap berdaging tumbuh di belakang mereka, bergegas ke kerumunan tentara dunia ringan, membunuh nakal. Raksa ada di sini. Keputus asaan itu abadi. Bab 3162. Ola Tianhuang. Semua orang melihat pohon besar yang jatuh dari langit ini, dan hati mereka terguncang, dan warna mereka berubah dengan takjub. Ini adalah pohon suci Jianmu di surga. Siapa yang mencabut pohon suci Jianmu di surga? Selain itu, dilemparkan ke Ola Desolate Surgawi, secara langsung membunuh lebih dari selusin kaisar. Lemparan ini, seberapa kuat untuk meledak? Bahkan lebih dari selusin kaisar dan dunia yang kuat tidak dapat menahan, dan mereka langsung runtuh, daging mereka terkoyak, ditekan di bawah pohon suci Jianmu. Area kosong muncul lagi di sekitar Susimo. Puluhan ribu akar tebal pohon ilahi Jianmu dihancurkan, tetapi Susimo tidak terluka. Di luar Ola, suara pembunuhan mengguncang langit, dan situasinya telah berubah. Segera setelah itu, dalam kabut darah yang luas, Butterfly Moon mengenakan jubah berwarna darah turun dari langit dan datang ke sisi Susimo. Semua orang di Tianhuang melihat orang-orang datang, dan mereka semua segar kembali. Kaisar setan kupu-kupu darah dari gurun besar. Semua orang berubah pikiran, saya khawatir hanya kaisar setan kupu-kupu darah dari alam penghancuran besar yang dapat memiliki metode seperti itu. Kaisar Beikun, Kaisar Nanpeng, Kaisar Frost Dragon dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak berani menjadi musuh pengadilan surgawi, jauh dilubuk hati mereka, mereka tidak ingin alam surga dihancurkan. Melihat penampilan DIY, mereka juga menyadari bahwa pertempuran hari ini mungkin akan menyebabkan perubahan lain. Namun, DIY terluka dalam perang gurun besar, dan masih belum diketahui apakah dia telah pulih. Bahkan jika disembuhkan, apakah dia bisa menahan lebih dari 100 kaisar dan orang kuat masih belum diketahui. Bagaimanapun, situasi hari ini bahkan lebih parah daripada perang penghancuran besar tahun ini. Ada 50 kaisar dan orang kuat dari surga saja. Selain itu, ada juga malaikat patroli yang dikenal sebagai kekuatan tempur nomor satu surga. Melihat kedatangan Dai Yue, hati Suzimo menjadi ringan, dan dia tersenyum dan bertanya, gerakan yang begitu besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dai Yue akan mencabut pohon ilahi Jianmu dan membawanya ke alam sunyi surgawi. Terlebih lagi, sebelum orang melihatnya, mereka sudah memimpin. Dai Yue berkata, saya bisa saja tiba lebih awal, tetapi ketika saya melewati surga, saya melihat vitalitas Jianmu ini lewat dan tinggal di surga. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Dewa seni bela diri dan Dai Yue pergi pada saat yang sama, Dai Yue memang datang sedikit kemudian, ternyata tertunda untuk sementara waktu di surga. Selain itu, Suzimo juga memperhatikan bahwa beberapa cabang dan daun dari pohon ilahi Jianmu telah layu, dikelilingi oleh ketidakberdayaan. Terkait dengan pemakaman, Suzimo sedikit mengernyit. Aku tidak ingin repot tentang itu. Jianmu ini telah lama menjadi paranormal dan meminta bantuan, jadi aku menariknya keluar dan membawanya ke hutan belantara. Dai Yue berkata, alam sunyi surgawi pertama kali didirikan, Jianmu ini adalah hadiah untuk alam sunyi surgawi. Dai Yue mengatakan ini dengan santai, tetapi semua orang yang hadir diam-diam terdiam. Penguasa kerajaan Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng menyeringai lurus. Kaisar monster kupu-kupu darah membuat langkah besar segera setelah dia bergerak, dia mengirim hadiah dan mengeluarkan pohon suci Jianmu di surga. Mendengar kata-kata Dai Yue, pohon ilahi Jianmu bergetar sedikit, dan cabang dan daun hijau zamrut yang tersisa bergetar, melepaskan rasa syukur dan kegembiraan. Jianmu ini sudah menganggap Tianhuang Ji sebagai rumahnya. Pada saat upaya ini, ribuan akar tebal itu terus menerus menembus ke dalam tanah dan berakar di sini. Pohon surgawi Jianmu paling sensitif terhadap rasa surga dan vitalitas bumi, dan lingkungan di sini jelas jauh lebih baik daripada lingkungan surga. Lin Zhan, Feng Chantian dan yang lainnya saling memandang, diam-diam bahagia di hati mereka. Meskipun ada empat akar spiritual di alam sunyi surgawi, pohon wuyu, willow peri, pohon tujuh harta karun, dan pohon peri persik datar, mereka terutama mengandalkan 12 tingkat rata hijau Suzimo. Begitu Suzimo pergi, lingkungan latihan di alam desolasi surgawi akan menjadi lebih buruk. Saat ini, ada pohon dewa Jianmu yang duduk di Tianhuang, bahkan jika Suzimo pergi, itu tidak akan berdampak banyak pada alam Tianhuang. Tentu saja, ini sekunder. Untuk alam surgawi desolate, yang paling penting adalah selamat dari bencana saat ini. Kaisar Iblis Ekor Sembilan, Kaisar Iblis Aidel, dan Kaisar Iblis Bais juga datang ke olah bersama Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah. Selusin Kaisar suku raksa terbang dari luar. Hanya saja suku raksa ini baru saja melangkah ke ranah Kaisar, dan mereka tidak bisa memainkan peran kunci dalam perang Kaisar. Setelah Kaisar Kingian melihat Dai Yue, matanya berkilat kedinginan. Tidak seperti Kaisar Huang Wu, menghadapi Dai Yue, dia tidak memiliki banyak rasa takut. Ketika dia melihat Dai Yue datang, dia berbicara dengan Suzimo dengan santai di depan semua orang, dan ekspresi kecemburuan yang suram muncul di matanya. Blut Butterfly, tanpa Huang Wu untuk membantumu, kamu tidak bisa menyelamatkan alam surgawi yang sunyi. Mata Kaisar Kingian dingin, dan dia perlahan berkata, kamu tidak bisa melewati level malaikat patroli sendirian. Begitu suara itu jatuh, pertempuran dunia pedang tiba-tiba berhenti sejenak, dan sepertinya beberapa perubahan besar telah terjadi. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar. Melalui tirai air, saya melihat Kaisar Huang Wu berdiri di genangan darah dan api. Malaikat patroli Yantian yang bertarung dengannya telah dipukuli sampai mati, dan tidak ada tulang yang tersisa. Mendesis. Bahkan jika mereka tidak berada di medan perang dunia pedang, pemandangan ini masih membuat banyak Kaisar surgawi merasa kedinginan. Anda tahu, mereka baru saja bermain melawan satu sama lain. Tepat sebelum DIY tiba, mereka melihat Dewa Seni Bela Diri meninju, dan malaikat patroli Yantian menyambutnya. Dalam sekejap mata, malaikat patroli Yantian sudah mati. Hanya ada sembilan malaikat patroli di seluruh surga. Begitu perang pecah, satu sudah terlipat. Dai Yue menarik kembali pandangannya dan berkata dengan ringan, malaikat patroli ini tidak lebih dari itu. Malaikat patroli surgawi memiliki wajah jelek. Diam-diam merobek beberapa jimat transmisi, berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam ke dalam kehampaan, menghilang. Situasinya tidak benar, dan malaikat dan kaisar patroli lima hari yang tersisa harus didukung oleh alam bawah terlebih dahulu. Kamu adalah kaisar setan kupu-kupu darah, biarkan aku mencoba metodemu. Malaikat patroli surga berteriak, bunuh aku. Tegakkan kepala. Dari mulut malaikat patroli surgawi, ada suara raungan naga yang mengguncang bumi, darah melonjak, dan tubuhnya berubah, ingin mengubah tubuh. Tubuh kaisar King Yan sangat besar, dan dia juga siap mengorbankan tubuhnya, tanpa syarat, untuk melawan Di Yue. Hah! Tiba-tiba, ada bunga di depan mereka berdua, dan bayangan darah berkedip. Dai Yue sudah datang ke depan, ki dan darah melonjak, dan anomali darah muncul di belakangnya. Upil di sayap Scarlet Butterfly mengunci mereka berdua. Pada saat yang sama, Dai Yue menembak, telapak tangannya yang putih menyelimuti langit, dan dia menepuk Tianling Gai dua orang itu. Upil pada sepasang sayap darah tampaknya mengandung beberapa taoisme yang sangat kuat, yang secara samar dapat menekan darah Malaikat Patroli Surga dan Kaisar King Yan. Tapi telapak tangan Dai Yue tampak lemah dan putih, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan Malaikat Patroli Surgawi bisa mencium jejak kematian. Ini sangat kuat. Pikiran Malaikat Patroli Surgawi terkejut, dan sudah terlambat untuk mengubah tubuh, merentangkan telapak tangannya, dan melawannya. Kedua belah pihak bergetar keras, Malaikat Patroli Surga dan Kaisar King Yan terkejut, ada gerakan berderit dari tulang di tubuh mereka, gigi mereka sakit, dan mereka hampir jatuh. Kaisar King Yan memucat dan tampak ketakutan. Kekuatan tempur di Ai Wei jelas jauh lebih baik daripada Great Wilderness War. Sebelum keduanya bisa bernapas, Dai Yue menggertak dirinya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiganya bermain melawan satu sama lain berturut-turut, dan Malaikat Patroli Surga dan Kaisar King Yan mundur dengan mantap, di bawah penindasan bulan kupu-kupu, bahkan tubuh utama tidak dapat diubah. Bab 3163. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Surgawi lainnya, penguasa dunia yang cerah dan Kaisar serta pembangkit tenaga listrik lainnya juga telah menopang dunia dan menyerang di Yue. Di antara para Kaisar, kekuatan tempur terkuat adalah Malaikat Patroli Surgawi dan Kaisar King Yan. Jika keduanya, seperti Malaikat Patroli Yantian di dunia pedang, dibunuh oleh Dai Yue terlebih dahulu, itu akan sangat merugikan pengadilan Surgawi. Angkat Kepala Tinggi-Tinggi Kaisar King Yan mengaum panjang, meskipun tubuhnya tidak sepenuhnya berubah, kepala naga masih mengerikan, membuka mulutnya, dan memuntahkan napas naga yang bergejolak dan menakutkan ke arah bulan kupu-kupu. Dalam napas naga ini, ada juga api chian yang menakutkan, masih menyentuh tingkat dao. Teknik Terlarang Pecah Jika mereka terus ditekan oleh Dai Yue, saya khawatir jika mereka berdua bahkan tidak membalikkan tubuh mereka, mereka akan dipukuli sampai mati oleh Dai Yue. Malaikat Patroli Surgawi tampak cerah, mendesak jiwa, dan juga melepaskan teknik terlarang. Langit terbelah, dan cakar naga yang sangat tua muncul, seolah-olah dari ujung sungai yang panjang selama bertahun-tahun, dan difoto menuju posisi Butterfly Moon. Napas berdarah yang keluar dari cakar naga ini dapat menekan makhluk dari semua ras. Bahkan penglihatan kupu-kupu darah di belakang Dai Yue menjadi terang dan gelap, dan sepertinya itu akan hancur kapan saja. Berkuasa Tubuh utama alam cahaya bergelombang dengan darah emas, dan anomali pendarahan muncul di belakangnya, sebuah piramida kuno muncul, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya membungkuk di bawah. Master Alam Cerah berdiri di puncak piramida, dan aliran kekuatan putih terbang keluar dari kepala banyak makhluk, dan berkumpul menuju Master Alam Cerah. Lord of the Bright Realm memegang tangannya di depannya, dan kekuatan putih ini terus mengembun, dan di telapak genggaman virtualnya, pedang besar dengan cahaya dengan cepat dipadatkan. Hah! Lord of the Bright Realm melambai ke depan. Pedang besar ini sangat suci sehingga tampaknya telah memotong semua taoisme. Teknik terlarang milik protos, berkuasa. Segera setelah pertempuran antara kedua belah pihak pecah, mereka dengan cepat mendorong ke ekstrim, tanpa pamri, dan melepaskan beberapa teknik terlarang. Di bawah serangan seperti itu, Dai Yue tidak bisa mengabaikan metode ini. Akibatnya, dia tidak bisa terus mempertahankan serangan yang kuat, menekan para malaikat surga dan kaisar king yan. Sosok Dai Yue tiba-tiba menghilang. Di langit, dua bulan merah aneh tiba-tiba muncul. Di bawah pantulan dua bulan merah ini, seekor kupu-kupu besar muncul samar-samar, melihat ke bawah ke langit dan bumi, sayapnya sedikit bergetar. Panggilan. Hanya dengan sedikit kipas, badai tak berujung dimulai di medan perang, menyapu alun-alun, menghancurkan vitalitas, tak terbendung. Teknik terlarang Butterfly Moon, Blood Moon Storm. Api qian yang meletus dari kaisar king yan hampir padam di bawah badai ini, dan napas naga itu hampir hilang. Luka menakjubkan muncul di cakar naga tua yang turun di udara. Meskipun cakar naga jenis ini masih jatuh, tetapi kekuatannya menurun dengan cepat. Pedang penghakiman yang dilepaskan oleh penguasa cahaya terkoyak oleh badai berdarah ini sebelum jatuh ke tubuh Dai Yue. Lebih dari itu, di bawah badai, piramida di bawah Lord of the Light Realm juga runtuh. Apa? Lord of the Light Realm berteriak, dan ada banyak luka di tubuh Divine secara instan, darah emas tumpah ke medan perang, memar di seluruh. Kaisar king yan dan malaikat patroli surga memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan cepat berubah menjadi bentuk tubuh mereka, napas mereka meroket, dan kekuatan tubuh mereka terus meningkat. Ledakan. Ledakan. Keduanya mengangkat dunia lain, dan bekerja sama dengan kekuatan dua teknik terlarang untuk dapat menahan teknik terlarang yang menakutkan ini melawan Butterfly Moon. Dan Lord of the Light Realm sudah dalam badai, tidak peduli apakah itu dunia atau garis keturunan fisik, mereka bukan tandingan malaikat patroli surga dan kaisar king yan. Meskipun mereka semua adalah kaisar puncak, tidak ada pembagian wilayah yang jelas antara kaisar puncak dan kaisar agung, yang membuat kesenjangan dalam kekuatan tempur antara kaisar puncak dan kaisar agung sangat jauh. Setelah Lord of the Light melepaskan teknik terlarang, jika dia bisa mundur dari pusat medan perang untuk pertama kalinya, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, sudah terlambat. Pengetahuannya tentang Butterfly Moon tetap ada di Great Wilderness Battle yang dia saksikan saat itu. Tapi selama 100 tahun terakhir, Dai Yue telah naik ke level lain. Meskipun dia tidak pernah menjadi kaisar yang hebat, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika tidak ada dewa seni bela diri dalam menghadapi perang gurun besar. Bulan kupu-kupu tahun itu melepaskan badai bulan darah ini, dan tidak tahan dengan kekuatan teknik terlarang ini, dan tubuhnya akan terkoyak. Tapi sekarang, di tengah badai berdarah ini, Dai Yue sudah tenang dan tidak rusak. Panggilan Badai melolong, dan di bawah mata semua orang, daging dan darah Lord of Light terkoyak oleh badai berdarah ini, terkelupas dari tubuhnya terus-menerus. Dalam sekejap mata, penguasa cahaya ditinggalkan dengan hanya kerangka emas yang berdiri di tempat, dengan sinar di matanya, penuh kepanikan. Ledakan. Saat berikutnya, kerangka Lord of Light juga terpesona oleh badai berdarah. Cahaya redup di mata itu benar-benar padam. Penguasa cahaya, jatuh. Tabrakan teknik terlarang, akibat yang meletus lebih dari itu. Selusin Kaisar yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, terlibat dalam badai tabrakan teknik terlarang, dan semuanya dimakamkan di sini. Malaikat patroli surga dan Kaisar Kingian, meskipun mereka menyingkirkan penindasan bulan kupu-kupu dan mengubah tubuh mereka menjadi peningkatan besar dalam kekuatan tempur, mereka membayar harga yang tidak sedikit. Tubuh utama dunia cahaya telah jatuh, dan lebih dari selusin Kaisar telah jatuh. Tentu saja, para raja yang jatuh dan orang-orang kuat hampir semuanya berasal dari dunia cahaya dan antar muka lainnya. Di mata mereka, Kaisar dunia hanyalah semut. Terlepas dari jumlah korban, mereka tidak akan peduli. Setelah malaikat patroli surga dan Kaisar Kingian berubah menjadi tubuh utama, kekuatan tempur mereka dikerahkan secara ekstrim, memimpin Kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa, akhirnya menstabilkan situasi untuk sementara dan melawan serangan Daiyue. Keratua, Kaisar Iblis berekor sembilan, Kaisar Iblis Idola, Kaisar Iblis Bais, dan sekelompok Kaisar Raksasa telah bergabung dengan kelompok pertempuran satu demi satu, membantu Daiyue sebanyak mungkin untuk menahan beberapa Kaisar dan kuat. Seperti Keratua, dia menjerat tiga Kaisar Puncak. Namun meski begitu, jumlah Kaisar yang mengepung bulan kupu-kupu tetap sekitar seratus. Malaikat patroli surga pecah sepenuhnya, mengungkapkan kekuatan tempur Puncak, memang layak menjadi orang pertama di bawah Kaisar Agung di langit. Hanya dia yang bisa menghadapi Daiyue. Dengan malaikat patroli surgawi melawan serangan dan kekuatan yang melarutkan sebagian besar Daiyue, ditambah dengan lebih dari seratus Kaisar seperti Kaisar Kingian, Daiyue tidak dapat memanfaatkannya untuk sementara waktu. Kaisar dan penguasa lainnya telah melihat metode Daiyue, dan mereka lebih berhati-hati dalam tindakan mereka, dan semangat mereka tegang. Melihat situasinya tidak baik, mereka akan mundur sesegera mungkin. Dengan sebagian besar perhatian dan energi malaikat patroli surga dan Kaisar Kingian terlibat dalam Daiyue, dia ingin berhasil dan membunuh Kaisar di sekitarnya dan orang-orang kuat, dan itu menjadi sangat sulit. Bei Kun, Nanpeng, tunggu apa lagi? Selama Perang Kratua, Kaisar Bei Kun dan Kaisar Nanpeng yang sedang menonton tulisan-tulisan itu berteriak, Pada saat ini, Anda masih harus ragu. Jika Kaisar Bei Kun, Kaisar Nanpeng, Kaisar Naga Beku, penguasa alam bunga bersedia untuk mengambil tindakan, berdiri di sisi alam sunyi surgawi, mereka juga dapat membantu Daiyue Fen untuk meninggalkan beberapa Kaisar yang kuat. Mungkin, perubahan kecil ini akan mengurangi tekanan pada tubuh Daiyue, yang akan mempengaruhi arah akhir pertempuran dan merusak keseimbangan. Bab 3164 Sebelum Kaisar Bei Kun dan yang lainnya dapat berbicara, Malaikat Surga mencibir, dan saat menghadapi Daiyue, dia berkata dengan tenang, kamu sebaiknya berpikir jernih, apa akhir dari pertempuran melawan Surga. Empat penguasa alam, Kaisar Bei Kun dan Kaisar Nanpeng, mengerutkan kening dan tampak malu. Bukannya mereka tidak membedakan antara hitam dan putih, dan tidak ingin membantu Tianhuang Ji. Sebaliknya, mereka benar-benar tidak berani mengambil risiko ini. Setelah Anda memilih untuk membantu Tianhuang Ji, itu berarti Anda akan berdiri di seberang surga. Dalam beberapa zaman terakhir, siapa yang telah berhadapan dengan istana surgawi? Beberapa orang dipenjara selamanya di tanah dosa, tanpa melihat matahari, hidup lebih baik daripada mati. Beberapa antarmuka telah sepenuhnya dihapus dari seribu dunia, dan kadang-kadang disebutkan oleh orang lain akan menyebabkan semua orang menolaknya. Selama berabad-abad, orang-orang yang berani menantang surga telah muncul tanpa henti, termasuk beberapa kaisar kuno. Tapi pada akhirnya, bagaimana seseorang bisa berakhir dengan baik? Meskipun kaisar Huang Wu kuat, dia tidak menjadi kaisar yang hebat. Selama beberapa zaman, bahkan kaisar besar telah jatuh satu demi satu, dan bahkan roh-roh jahat menjadi terkenal. Hanya seorang kaisar bela diri liar, berapa banyak gelombang yang bisa dia buat. Saat ini, kaisar Huang Wu terlihat kuat dan tak terkalahkan, tetapi penguasa sebenarnya dari pengadilan surgawi belum mengambil tindakan apapun. Begitu pengadilan surgawi agung mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di dunia zongkian yang dapat menahannya. Waktu demi waktu untuk memotong langit, waktu demi waktu untuk gagal. Setiap kegagalan akan membawa rasa sakit yang luar biasa bagi puluhan ribu orang di dunia, dan akan membutuhkan waktu yang tak terhitung untuk memperbaikinya. Kaisar Bei Kun dan kaisar Nan Peng menundukkan kepala mereka diam-diam, tidak berani menatap mata kera tua itu. Mereka tidak mampu menanggung-tanggung jawab ini. Setelah Anda memilih untuk melawan pengadilan surgawi, alam kunpeng yang baru dilahirkan kembali kemungkinan akan dihancurkan. Kaisar Naga beku terdiam. Dia adalah penguasa dunia naga dan memiliki harapan peremajaan naga. Setelah berdiri di seberang pengadilan surgawi, apalagi kebangkitan klan naga, saya khawatir klan naga bahkan tidak akan bertahan seumur hidup ini. Tetapi jika bukan karena Kaisar Huang Wu, klan naga akan hancur, dan bahkan dia tidak akan bertahan sekarang. Ini adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Di satu sisi, itu berarti kehancuran klan naga. Di sisi lain, itu berarti moralitas dan kebaikan. Akhirnya, kaisar naga beku dengan berat menghentikan tongkat penopang kepala naga di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, orang tua itu telah menyerahkan hidupnya dan bertarung di surga. Orang tua itu hanya berharap bahwa tidak peduli apa masa depan dunia naga, klan tidak akan membenciku. Kaisar naga beku berdiri saat ini, sudah memegang hati yang fana. Dunia Pedang Pada awal perang Kaisar pecah, Dewa Seni Bela Diri membawa hampir 300 kaisar, dan dengan kuat membunuh malaikat patroli, langsung mengubah situasi. Dua malaikat patroli yang tersisa dan dua tuan muda pengadilan surgawi masih tidak bisa melawan Dewa Seni Bela Diri bahkan di bawah kekuatan penuh mereka. Dari awal hingga akhir, Dewa Seni Bela Diri bahkan tidak melepaskan dunia, tetapi hanya mengedarkan vitalitas dan darah, mengandalkan daging dan darah, untuk mendorong sepanjang jalan. Kecuali dua malaikat patroli, sisa kaisar dan yang kuat, termasuk dunia kesempurnaan agung dari kaisar puncak dan kuat, tidak bisa menghentikan pukulan Dewa Seni Bela Diri. Senjata ajaib macam apa, teknik rahasia dan metode sihir apa, yang tidak bisa menandingi pukulan Dewa Seni Bela Diri. Hancurkan jenderal yang kering dan busuk, seperti bambu patah. Kemana pun Dewa Seni Bela Diri pergi, orang-orang memunggungi kuda. Teknik terlarang yang dikeluarkan oleh Kaisar Bayu dan Kaisar Suanshen, dua tuan muda pengadilan surgawi, disingkirkan oleh Dewa Seni Bela Diri dengan dua tinju, dan mereka gagal membangkitkan gelombang apapun. Kedua tuan muda pengadilan surgawi mengubah warna mereka dengan takjub, hampir ketakutan. Kaisar Huangu ini jelas jauh lebih kuat dan menakutkan daripada selama Perang Gurun Besar. Dimana mereka melihat cara seperti itu. Itu teknik terlarang. Dia dipukuli oleh Kaisar Huangu ini dengan dua pukulan dengan santai. Kedua teknik terlarang tidak bisa menghentikan Dewa Seni Bela Diri sesaat, melihat bahwa Dewa Seni Bela Diri telah mencapai depan, dua tuan muda pengadilan surgawi tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jika dua malaikat patroli tidak tiba tepat waktu dan menyelamatkan satu sama lain, hanya pertemuan tatap muka, Kaisar Baiyu dan Kaisar Xuanzhen akan dipukuli sampai mati oleh Dewa Seni Bela Diri. Meskipun dua tuan muda pengadilan surgawi diselamatkan, dua malaikat patroli merasa tidak nyaman, dan dunia di satu sisi goya oleh Dewa Seni Bela Diri dengan dua pukulan, penuh retakan. Kekuatan besar mengalir ke tubuh mereka melalui celah-celah di dunia, dan dua malaikat patroli dipukuli hingga muntah darah, dan mereka hanya bisa menyeret Kaisar Baiyu dan Kaisar Xuanzhen untuk mengebor kerumunan untuk menghindari ujung tajam mereka. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan sama sekali. Kedua malaikat patroli itu pucat dan bibir mereka bergetar. Mereka mengklaim sebagai yang terkuat di bawah Kaisar, tetapi di depan Dewa Seni Bela Diri, mereka bahkan mungkin tidak dapat menahan tiga pukulan, mereka akan dipalu sampai mati di tempat. Untungnya, mereka telah lama dikirim untuk memberitahu para malaikat patroli surgawi lainnya untuk segera turun dan mendukung. Bersama-sama, mereka mungkin bisa menunda Kaisar Huangwu ini. Kamu pergi dan bunuh orang-orang di dunia pedang, jangan hentikan dia, pukul batu dengan kerikil. Malaikat patroli Hautian Meraung, mengingatkan Kaisar lainnya untuk menyebar dan membantai dunia pedang. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Huangwu, tidak mungkin untuk menutupi semuanya dan menjaga semua orang. Hanya dengan cara ini waktu dapat ditunda hingga batas maksimal dan energi Kaisar Huangwu dapat terganggu. Saya harus mengatakan bahwa perubahan trik Hautian Sun Angel cukup tepat waktu. Jika Kaisar dan orang kuat ini terus berkumpul bersama dan ingin bertarung melawan Dewa Seni Bela Diri, mereka mungkin akan dihancurkan dan menjadi tulang di kaki Dewa Seni Bela Diri. Hanya pada saat ini, jumlah Kaisar dan orang kuat telah turun tajam. Bahkan 200. 6 Master Ranah Feng Tian Rilem dipukuli setengah mati oleh Dewa Seni Bela Diri dengan dua pukulan. Saat ini, para Kaisar dan orang-orang kuat tersebar di mana-mana, bergegas ke benua alam pedang, dan membunuh mereka. Tidak hanya menyebabkan banyak kerusakan pada para biksu di dunia pedang, tetapi Dewa Seni Bela Diri ingin mengejar satu per satu, dan itu juga akan menghabiskan banyak waktu. Tidak hanya raja dan pembangkit tenaga listrik ini, tetapi juga para biarawan di alam super seperti alam batu, alam mata surgawi, dan alam gagak emas, juga telah terbunuh dengan mata merah. Melihat adegan ini, Dewa Seni Bela Diri itu tampak dingin dan perlahan berkata, kamu mencari kematian. Begitu suara itu jatuh, 10 gerbang raka kuno dan berat muncul di belakang Dewa Seni Bela Diri, gerbang besar berdiri di langit berbintang, memancarkan atmosfer yang gamblang. Di setiap portal, ada ledakan hantu dan serigala yang melolong. Sebelum banyak biksu bisa bereaksi, di antara sembilan portal neraka, sekelompok sosok bergegas keluar, padat, seperti ikan mas salib menyeberangi sungai, bergegas ke kerumunan, membunuh. Makhluk-makhluk ini berasal dari sembilan neraka, haus darah dan kejam, dan dipenuhi dengan udara kegelapan, mereka adalah makhluk neraka yang nyata. Kecuali Jian Siu, sisanya terbunuh. Suara Dewa Seni Bela Diri itu sangat dingin. Dia tidak berniat untuk menggunakan tentara ini dari neraka saat ini. Pasukan neraka ini, dia persiapkan untuk pengadilan surgawi. Lagi pula, di medan perang saat ini, selain pengadilan surgawi dan alam Feng Tian, ada juga antarmuka dari dunia seribu tengah, seperti alam penglihatan surgawi, alam batu, dan alam gagak emas. Dewa Seni Bela Diri awalnya meninggalkan sedikit kelonggaran, dan tidak ingin membunuh antarmuka ini. Namun, makhluk-makhluk dari antarmuka ini sama sekali tidak tanpa ampun ketika berhadapan dengan para biarawan di dunia pedang, mereka benar-benar bergegas untuk memusnahkan mereka. Melihat adegan ini, Dewa Seni Bela Diri tidak lagi menahan, membuka pintu neraka, dan langsung melepaskan pasukan haus darah ini. Bab 3165. Kelompok makhluk dari neraka ini memiliki kebencian dan kengganan alami terhadap para biksu di dunia seribu tengah. Untungnya, dalam kehidupan ini, ada Dewa Seni Bela Diri yang duduk di neraka, dan dengan bantuan Yufay, tentara neraka yang brutal dan haus darah ini ditundukkan dan dijinakkan. Jika tidak, pasukan neraka seperti itu akan tiba-tiba datang dan benar-benar di luar kendali, dan itu akan menjadi bencana besar bagi dunia. Dewa Seni Bela Diri diharapkan untuk melangkah ke alam kaisar makhluk neraka, seperti orang-orang seperti tahanan kukuan, diam-diam memimpin ke hutan belantara besar melalui gerbang neraka. Bagaimanapun, itu dulunya adalah neraka yang sebanding dengan satu di seribu dunia, dan ada banyak dunia yang kuat. Itu hanya karena dunia neraka begitu hancur sehingga makhluk-makhluk neraka ini selalu ditekan, dan mereka tidak dapat masuk ke alam kaisar untuk waktu yang lama. Dengan bantuan dunia utuh dan taoisme dunia zongkian, ratusan makhluk neraka melangkah ke alam kaisar. Pasukan neraka seperti itu, yang telah menahan diri di dunia neraka yang gelap dan suram, kini telah turun di tengah dunia, dan telah meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan. Satu demi satu, makhluk-makhluk neraka itu takut mati, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka bergegas ke kerumunan dan mulai membunuh. Terjadi kekacauan di medan perang. Pasukan biksu di dunia super, seperti Cakrawala Surgawi, Alam Batu, dan Alam Gagak Emas, dikejutkan oleh tentaran neraka ini dan berubah menjadi kekacauan. Banyak biksu pendekar pedang juga mendapat sedikit kelonggaran. Tanpa khawatir tentang masa depan, Dewa Seni Beladiri sekali lagi mengejar dan membunuh kaisar dan orang-orang kuat di Istana Surgawi dan Alam Fengtian. Dengan satu langkah, dia bisa melintasi langit berbintang yang tak berujung dan terbang bebas di medan perang. Tidak ada kaisar yang kuat yang bisa menghentikan serangan Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri datang di depan lawan dan dengan pukulan biasa, seorang kaisar dan orang kuat jatuh. Jumlah kaisar di medan perang berkurang dengan cepat. Penguasa alam dari Cakrawala Surgawi, Alam Batu, dan Alam Gagak Emas Pucat dan mereka sudah gemetar dengan mundur di hati mereka. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, saya khawatir dunia pedang belum dihancurkan dan para kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang mereka bawa harus dipertanggungjawabkan di sini. Kedua Malaikat Patroli juga memiliki ekspresi marah dan ekspresi mereka tidak pasti. Situasinya buruk. Menurut deskripsi Kaisar Bayu dan Kaisar King Yan, alam bawah dari Malaikat Patroli mereka seharusnya bisa menghadapi Kaisar Huang Wu. Tetapi tidak mungkin untuk dibayangkan, tetapi tidak terlihat selama lebih dari 100 tahun, kekuatan tempur Kaisar Huang Wu jauh lebih kuat daripada deskripsi Tiga Tuan Muda Surgawi. Ledakan Pada saat ini, ada suara keras dari Cakrawala. Setelah itu, celah besar terbuka di langit yang memancarkan paksaan yang berdebar-debar, suara samar keabadian keluar, dan vitalitasnya kuat. Lima sosok muncul, berdiri di udara, melihat ke bawah kemedan Perang Dunia Pedang, dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Di pinggang kelima sosok ini, sebuah tanda unik untuk surga digantung, dengan kata-kata Jun, Min, Yu, Su, dan yang tertulis di atasnya. Lima malaikat patroli Jun Tian, Min Tian, Yu Tian, Zhu Tian, dan Yang Tian bergegas tanpa waktu untuk meminta bantuan dari Zhong Qian World. Di medan Perang, dua malaikat patroli bersembunyi di kerumunan dengan dua Tuan Muda Pengadilan Surgawi, dengan bantuan senjata ajaib Kaisar dan medan perang yang kacau, menyembunyikan jejak mereka dan menghindari pengejaran Dewa Seni Beladiri. Melihat adegan ini, kedua malaikat patroli akhirnya menghela nafas lega. Tujuh malaikat patroli mereka bergabung, dan bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Kaisar Wu Wu, mereka masih dapat menjeratnya sebanyak mungkin, menunggu dukungan dari tentara surgawi. Tapi Hao Tian Sun Angel tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Dewa Seni Beladiri telah menghilang. Malaikat Hao Tian Sun terkejut, dan setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan jejak Dewa Seni Beladiri. Hati-hati. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dengan tiba-tiba, memandangi lima malaikat patroli yang turun dari langit, dan mengingatkan dengan keras. Dewa Seni Beladiri harus mengambil tindakan untuk mencegat dan membunuh lima malaikat patroli sesudahnya. Lima malaikat patroli yang baru saja turun hampir tidak tahu apa-apa tentang Kaisar Huang Wu. Mereka hanya mendengar bahwa keempat tuan muda pengadilan surgawi telah menderita kerugian besar di dunia seribu tengah, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka. Apalagi di tahun-tahun ini, di bawah Kaisar, hampir tidak ada yang bisa mengancam mereka. Bahkan Kaisar yang kuat di bawah komando Raja Iblis dan Ibu Hantu tidak akan mengambil banyak keuntungan dari mereka. Di bawah pengaruh psikologi semacam ini, jika mereka ditargetkan oleh Dewa Seni Beladiri, mereka pasti akan dipukul dengan keras. Seperti yang diperkirakan. Suara peringatan malaikat patroli Houtian baru saja terdengar, di depan malaikat patroli Yutian, Dewa Seni Beladiri sudah turun. Kidan darah meraung, sepertinya ada nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang membakar tubuh, mengangkat tangannya dengan pukulan, seperti gunung berapi yang meledak, membakar segalanya. Seperti malaikat patroli ini, setiap kali mereka turun di tengah ribuan dunia dan berpatroli di surga, semua Kaisar dan orang kuat harus menundukkan kepala dengan patuh. Di mana Yutian Sun Angel telah melihat situasi seperti itu. Dia belum berdiri teguh, seorang pria berjubah ungu sudah mendekat dan meninjunya dengan pukulan yang begitu mengerikan. Di bawah tinju ini, semua metodenya tampaknya rentan. Sebelum anomali darah dipadatkan, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh ledakan suhu tinggi dari kepalan tangan ini. Satu sisi dunia gagal terbentuk, itu hancur berkeping-keping oleh pusaran Taoisme di sekitar kepalan tangan. Kekuatan tempur orang ini mungkin sebanding dengan Kaisar Agung. Di benak malaikat Yutian Sun, pemikiran ini akhirnya terlintas. Saat berikutnya, matanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Di bawah tatapan semua orang, lima malaikat patroli baru saja tiba, dan mereka sekali lagi dipukuli sampai mati oleh Dewa Seni Bela Diri. Empat malaikat patroli yang tersisa mengubah warna mereka dengan ngeri, dan sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka mengubah diri mereka menjadi tubuh mereka, memadatkan dunia, mengorbankan senjata ajaib Kaisar, dan mengepung mereka. Tapi sosok Dewa Seni Bela Diri, menghilang lagi. Tidak ada kesempatan bagi empat malaikat patroli untuk bergabung untuk mengepung. Di medan Perang Dunia Pedang, malaikat patroli Hautian melihat tubuh malaikat patroli Yutian jatuh, dan Dewa Seni Bela Diri menghilang lagi, dan lapisan kabut tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba datang. Tidak baik. Kulit kepala malaikat Houshien Sun mati rasa, dan hatinya tenggelam. Dia mengambil Kaisar Bayu, dan bersembunyi di antara kerumunan dengan bantuan senjata ilahi Kaisar Agung. Dan suaranya barusan setara dengan mengekspos dirinya sendiri secara langsung. Ledakan. Kekuatan panas yang sangat besar datang dengan tiba-tiba. Di pupil Houshien Sun angel yang mengecil, sebuah tinju dengan cepat mendekat, semakin besar dan besar, dan akhirnya menutupi pandangannya. Kekuatan hisap yang kuat menyeretnya dan Kaisar Bayu, dan terus semakin dekat dengan tinju ini. Tidak bisa dihindari. Mengaum. Malaikat Houshien Sun dan Kaisar Bayu meraum pada saat yang sama, vitalitas dan darah mereka dimobilisasi secara ekstrim. Malaikat patroli Houshien sekali lagi melakukan teknik terlarang, memukul tinju dewa seni bela diri. Ledakan. Malaikat Houshien Sun dan Kaisar Bayu bertemu dengan tinju dewa seni bela diri, keduanya terkejut, dan sekali lagi batuk seteguk darah. Pukulan ini kuat dan berat, dengan berat lebih dari 10 ribu ikatan, dan itu tak tertahankan. Armor di tubuh Malaikat Houshien Sun robek di bawah tinju ini dan jatuh dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya memar, dengan daging dan kulit yang sobek, dan rambut putihnya yang panjang diwarnai merah darah. Kaisar Bayu juga batuk darah, matanya redup. Sebelum keduanya bisa mengambil nafas, pukulan kedua tiba. Dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, itu lebih keras kepala dan lebih mencekik, membawa nafas kematian dan paksaan tanpa akhir, dan itu luar biasa dan diselimuti. Bab 3166. Zongkian World, sudut langit berbintang yang luas. Seorang lelaki tua dengan alis putih berjongkok, duduk di batu nisan kosong, melihat ke arah medan perang dunia pedang, dan bergumam, kali ini gerakannya terlalu besar, saya khawatir itu akan mengganggu pengadilan surgawi. Di ujung lain langit berbintang, seorang gadis kecil kurus juga berhenti untuk melihat dunia pedang, dan tiba-tiba bertanya, jika beberapa orang itu bergerak, haruskah kami membantu. Keduanya dipisahkan oleh ratusan juta mil di lautan bintang, tetapi mereka tampak dekat, mengobrol sesuka hati. Di kegelapan langit berbintang lainnya, sesosok perlahan muncul, seperti seorang wanita tua di atas kruk, perlahan berkata, kami mengambil tindakan dan melawan surga, yang berarti membuka pertempuran langit. Zong Kianwalt belum ada kaisar yang lahir, waktunya salah untuk memotong langit. Apalagi, Feng belum mengambil langkah terakhir. Pria tua dengan alis putih tidak berbicara, dan sepertinya menyetujui apa yang dikatakan wanita tua itu. Gadis kecil itu memalingkan matanya dan jatuh ke arah langit, menyipitkan matanya, suaranya dingin, dan berkata, dia telah melakukan terlalu banyak. Dia juga akan memotong langit, untuk membantu kita kembali ke dakian. Wanita tua itu berkata ringan, tidak peduli. Gadis kecil itu terdiam, tetapi wajahnya masih menunjukkan sedikit kedinginan. Di medan perang dunia pedang, pukulan kedua dewasani bela diri turun, menutupi Malaikat Hao Shiansun dan Bai Yu Dijun. Ledakan. Suara keras. Malaikat Hao Tiansun akhirnya tidak bisa menahannya, tubuhnya mencapai batas yang bisa ditanggungnya, dia diledakkan oleh pukulan, dan jiwanya padam. Pada saat kritis terakhir, Kaisar Bai Yu merobek jimat. Jimat ini meledakan niat membunuh yang mengerikan, dan runeh hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh Kaisar Bai Yu, membawanya untuk melarikan diri ke pengadilan surgawi. Mau kabur kali ini? Dewa seni bela diri sedikit mencibir, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan meraihnya langsung ke Tianling Gai milik Kaisar Bai Yu. Tanda Dao Fa pada Kaisar Bai Yu dengan cepat mengembun, berubah menjadi pedang panjang dengan niat membunuh ke langit, dan jatuh ke telapak dewa seni bela diri. Dewa seni bela diri menganggap bahwa runeh hukum Dao ini adalah sarana yang ditinggalkan oleh Kaisar. Jika itu lebih dari 100 tahun yang lalu, itu mungkin menyebabkan dia sedikit kesulitan. Tapi sekarang, dengan gerakan dewa seni bela diri, dia langsung memindahkan kuali penjaga penjara ke belakang dan menekannya ke arah pedang panjang niat membunuh ini. Ada ledakan keras. Pedang panjang niat membunuh ini dihancurkan oleh kuali penjara. Telapak tangan dewa seni bela diri jatuh langsung ke penutup roh surgawi Kaisar Bai Yu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar Bai Yu berteriak. Terkunci. Dewa seni bela diri tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengucapkan kalimat kedua. Dia mengerahkan kekuatan telapak tangannya dan langsung menggelengkan kepalanya menjadi kabut berdarah, jiwanya terbang, dan tubuhnya mati. Semua Kaisar dan orang kuat menyaksikan adegan ini, dan ada ketakutan yang mendalam di hati mereka. Sejak perang, Kaisar Wu ini telah membunuh lebih dari seratus Kaisar dan orang-orang kuat. Selain Kaisar Alam Feng Tian, ada juga tiga malaikat patroli pengadilan surgawi, dan tuan muda pengadilan surgawi. Dalam pertempuran gurun besar, ditambah pertempuran hari ini, Alam Feng Tian hampir dilumpuhkan oleh Kaisar Huang Wu sendirian. Bahkan jika pengadilan surgawi menurunkan beberapa malaikat patroli lagi, melihat situasi ini, saya khawatir Kaisar Huang Wu tidak dapat menghentikan pembunuhan itu. Pertempuran ini telah menarik banyak perhatian. Di tiga ribu dunia, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang memperhatikan pertempuran ini, menunggu hasilnya. Pada saat ini, tidak hanya antar muka cakrawala surgawi, alam batu, dan alam gagak emas, tetapi juga Kaisar yang tersisa dari alam surgawi telah mundur. Kekalahan pengadilan surgawi sudah ada di sini, jika tidak ada cara yang luar biasa, saya khawatir akan sulit untuk pulih. Pada saat ini, dicelah di langit, napas yang berdebar-debar tiba-tiba turun. Kengerian nafas ini bahkan membuat kedua belah pihak yang bertarung di medan perang berhenti satu demi satu, ekspresi mereka ketakutan, dan mereka melihat ke atas. Tekanan tak terlihat dan besar diselimuti dunia zongkian. Pada saat ini, semua makhluk dari tiga ribu alam dan puluhan ribu ras, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, dimanapun mereka berada, terbangun, dan menatap langit berbintang. Makhluk hidup dari semua ras menahan nafas dan cemas, merasakan bencana yang akan segera terjadi, seolah-olah dunia ini akan segera berakhir. Tidak hanya di medan perang alam pedang, tetapi juga pertempuran di alam sunyi surgawi secara bertahap terhenti. Pemaksaan ini. Wajah Dayue menunjukkan martabat yang langka. Saya khawatir hanya kaisar yang dapat membuat semua makhluk dari tiga ribu alam merasakan tekanan yang begitu besar. Semut. Pada saat ini, di antara celah-celah di langit, teriakan tajam tiba-tiba datang. Jatuh di dunia seribu, itu seperti guntur dan meledak, meledak dengan keagungan tanpa akhir, tanpa akhir. Belum lagi para biarawan tingkat rendah, bahkan para kaisar yang hadir, hampir berlutut di bawah teriakan keras ini, telinga mereka bersenandung, dan pikiran mereka menjadi kosong. Tampaknya semut memarahi mereka. Orang tua dengan mahkota besi memucat. Pertempuran ini mengejutkan kaisar. Tidak hanya dunia pedang dan alam surgawi yang akan diusir, saya takut bahkan kaisar Wu Huang. Berbeda dari kaisar dan pembangkit tenaga listrik di alam pedang dan alam sunyi surgawi, para kaisar dan pembangkit tenaga listrik di pengadilan surgawi menghela nafas lega ketika mereka mendengar suara ini. Beberapa malaikat patroli juga lega. Biarkan mereka menghadapi kaisar Huang Wu, mereka sama sekali tidak yakin. Para kaisar dari Hautian tampak bersemangat, tetapi juga sedikit sedih dan marah. Seorang kaisar Hautian tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan, Pergilah, Tuan Ki, Malaikat Patroli dan Tuan Muda baru saja dibunuh oleh seniman bela diri liar ini. Arakawa, Arakawa. Dicelah-celah di langit, erangan rendah dan rendah bergema. Tidak ada yang berani berbicara, karena takut mengganggu yang satu ini di istana surgawi. Atmosfer antara langit dan bumi ditekan hingga ekstrim. Pada saat ini, Dewa Seni bela diri berdiri di udara, hanya sedikit mengangkat kepalanya. Karena dia memakai topeng moro, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Jika seseorang dapat melihatnya, mereka akan terkejut menemukan bahwa tampilan Dewa Seni bela diri jauh lebih tenang daripada yang dibayangkan semua orang. Arakawa, Arakawa. Suara yang dalam bergema terus-menerus. Kemudian tiba-tiba berakhir. Kamu sangat berani. Ada teriakan keras dari langit, dan disertai dengan paksaan yang luas dan agung, sebuah tangan besar melewati celah-celah di langit dan menembak jatuh ke arah kaisar Huang Wu di langit berbintang. Tangan besar ini menutupi langit dan matahari, dan mengandung aura menghancurkan langit dan bumi. Tepat ketika datang ke dunia zongkian, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Langit berbintang bergetar, dan langit redup. Kaisar menembak. Tukang reparasi pedang di dunia pedang, beberapa dari mereka tidak tahan dengan tekanan, dan berlutut ke tanah satu demi satu. Tangan besar yang menutupi langit ini tidak hanya ingin menekan dewa seni bela diri sampai mati, tetapi juga menutupi seluruh dunia pedang, dan akan menghancurkan dunia pedang di telapak tanganmu. Bahkan para kaisar yang berada di luar medan perang merasakan nafas ini, dan mereka semua gemetar. Kesenjangannya terlalu besar. Ini adalah kekuatan kaisar. Tidak bisa bersaing sama sekali. Dunia sunyi surgawi. Kaisar Beikun dan kaisar Nanpeng menghela nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah mencoba membantu alam sunyi surgawi, hanya karena mereka khawatir pertempuran ini akan membuat kaisar khawatir. Tembakan kaisar sudah cukup untuk menenangkan semuanya. Bab 3167 Di dunia zongkian ini, tidak ada yang pernah melihat kaisar bergerak, sungguh pemandangan yang luar biasa. Meskipun Dewa Seni bela diri telah melihat kaisar agung, dia belum bertarung melawan kaisar agung, dan dia tidak tahu apa yang akan dicapai oleh kekuatan kaisar agung. Hanya pada saat ini dia merasakan getaran langit berbintang, guncangan langit, dan kekuatan kaisar agung dari penyerahan 10 ribu ras. Sangat kuat. Kuat seperti yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jika lebih dari 100 tahun yang lalu, menghadapi telapak tangan ini, dia pasti tidak akan bisa menahannya tanpa menggunakan Yuan Wu Dong Tian. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Dalam lebih dari 100 tahun, DIY telah membuat kemajuan besar. Dewa Seni bela diri juga berubah. Setelah Great Wilderness Perang Duniai, Yuan Wu Dong Tian, Dewa Seni bela diri, melangkah ke alam kaisar dan berubah menjadi dunia Yuan Wu. Yuan Wu World adalah tubuh Seni bela dirinya. Bahkan jika dia tidak menggunakan dunia Yuan Wu, tetapi dengan kekuatan daging dan darahnya, dia dapat dengan mudah menekan banyak kaisar puncak dan menghancurkan dunia yang sempurna. Setelah dua tubuh asli bertemu, Dewa Seni bela diri mengintegrasikan tiga jenis api tubuh asli Qing Lian ke dalam tubuhnya, yang sangat meningkatkan kekuatan oven Seni bela diri dan alam semesta Seni bela diri. Dalam perang barusan, Dewa Seni bela diri menghancurkan kuartet, dan bahkan tiga malaikat patroli terbunuh oleh pukulan tiga-duanya. Namun pada kenyataannya, dia masih memiliki keberatan dan tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Pada awal perang, Dewa Seni bela diri menduga bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan membuat kaisar surgawi khawatir. Dia harus memiliki reservasi. Dan semua pendukung untuk saat ini. Menghadapi tangan raksasa yang tertekan, Dewa Seni bela diri itu memandang ke langit dan berteriak, langsung mendesak darah hingga batasnya, dan suara menderu keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, Tungku api besar muncul di antara langit dan bumi, berdiri di atas bintang-bintang. Anomali darah, Tungku seni bela diri. Tungku api besar ini bahkan menyelimuti tangan besar yang menutupi langit yang turun dari langit, dan sembilan api menyala, dan tangan besar yang menutupi langit harus disempurnakan. Huh! Di atas surga, ada dengusan dingin, dengan nada menghina. Tangan besar yang menutupi langit ini tiba-tiba menjadi merah darah, dan sejumlah besar darah memenuhi Tungku, bertabrakan dengan sembilan api, membuat suara, boom! Di bawah penindasan tangan merah darah besar ini, sembilan api terus melemah, dan ada kecenderungan untuk padam. Budo Becker tidak bisa menghentikan tangan besar itu sama sekali, malah bergetar terus-menerus, dan tangan besar itu akan hancur berkeping-keping. Panggilan! Dewa seni bela diri mendesak kesadaran spiritual, melepaskan dunia, seni bela diri menyempurnakan alam semesta. Api hantu bawah, api industri teratai merah, api perampokan, api Suzaku dao, api neraka, api pintu abadi dao, api buddhisme dao, pintu ajaib api dao, api jiwa bela diri, sembilan api terkondensasi di antara alam semesta dan berubah menjadi sembilan naga api, melihat ke langit mengaum. Sembilan naga api mengelilingi oven seni bela diri, membuat sembilan api di oven seni bela diri melambung, dan api menyala kembali. Tungku surga dan bumi ini, dibawah pembakaran api suci di dalam dan di luar, benar-benar merah, dan bahkan tangan besar yang menutupi langit mengepulkan asap biru. Gabungkan seni bela diri dengan oven seni bela diri untuk memaksimalkan kekuatan seni bela diri. Makhluk hidup dari semua ras di tengah dan ribuan dunia melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut dan wajah terkejut. Bahkan para tetua dunia pedang bermah kota besi, dan wajah para kaisar dan pembangkit tenaga listrik dunia Tianhuang, menunjukkan warna yang luar biasa. Kekuatan tempur kaisar Huang Wu telah mencapai tingkat ini, membentuk jalan buntu dengan kaisar besar. Di bawah langit berbintang, tangan besar yang menutupi langit tampak menyakitkan, tidak dapat terus menekannya, tetapi ingin menarik telapak tangannya. Tetapi dewa seni bela diri tidak memberinya kesempatan ini, setelah seni bela diri dan oven seni bela diri, ada suara keras lagi di langit berbintang. Sepuluh portal kuno besar turun, bergulir dengan kuat, di benak dewa seni bela diri, pada saat yang sama, mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk menekan tangan besar pelindung langit. Ledakan. Ada suara keras dan memekakkan telinga, dan dunia bergetar. Sepuluh gerbang neraka terbanting keras di tangan besar itu. Saat berikutnya, langit dipenuhi kabut darah, dan hujan darah besar tumpah. Darah kaisar. Makhluk hidup dari semua ras di dunia pertengahan seribu mengubah warna mereka dalam kegemparan. Tiga ribu dunia bergetar. Di aula sunyi surgawi, Kaisar Baikun dan Kaisar Nanpeng membuka mata lebar-lebar, menatap hujan darah besar di langit dengan tak percaya, dan hati mereka terguncang. Mereka berdua tidak menyangka bahwa setelah Heavenly Court Grid mengambil gambar, inilah hasilnya. Telapak tangan Kaisar Agung itu sebenarnya dipatahkan oleh Kaisar Huang Wu. Aku khawatir Huang Wu ini sudah. Kaisar Baikun meratapkan bibirnya, menelan ludahnya, dan bergumam, Aku telah menjadi Kaisar yang hebat. Orang lain tidak dapat melihat melalui ranah kultifasi Dewa Seni Beladiri, dan mereka tidak tahu bahwa dia baru saja melangkah ke ranah Kaisar. Tapi pemandangan di depannya hampir bisa membuktikan bahwa Huang Wu adalah Kaisar. Jika bukan karena kekuatan Kaisar, siapa yang bisa melukai Kaisar Surga? Ini, ini Kaisar. Pria tua berpakaian besi itu tampak bersemangat, dan suaranya bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa alam pedang dan alam sunyi Surgawi akan binasa, dan Kaisar Huang Wu juga akan mati. Tanpa diduga, setelah Kaisar Huang Wu mengambil tembakan, dia akan melukai pengadilan Surgawi Agung. Apakah ada titik balik dalam pertempuran ini? Yang Agung, dia yang hebat. Kaisar Agung Huang Wu. Kaisar Suan Sen di pengadilan Surgawi sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dia tiba-tiba berseru. Hanya Kaisar Agung yang bisa bertarung melawan Kaisar Surgawi. Kaisar Huang Wu, empat kata ini terdengar, dan segera menyebabkan kegemparan di medan perang dunia pedang. Kaisar Huang Wu. Di dunia pedang, saya tidak tahu siapa yang berteriak keras. Setelah suara ini, semakin banyak tukang reparasi pedang yang antusias dan berteriak, Kaisar Huang Wu, Kaisar Huang Wu. Suaranya bergulir, menyebar kemana-mana. Di medan perang dunia pedang, moral para biarawan di dunia surga, batu, dan gagak emas sangat berkurang, ekspresi mereka ketakutan, dan mereka sudah sedikit bingung. Dunia Sunyi Surgawi. Kaisar dan biksu di dunia cahaya dan lebih dari seratus antarmuka semuanya terkejut dan tidak bisa bersantai untuk sementara waktu. Para biksu di lebih dari seratus antarmuka merasa menyesal di dalam hati mereka. Mereka mengikuti sekelompok orang pengadilan Surgawi ke alam surgawi desolate. Mereka pikir itu adalah situasi yang menghancurkan dan pesta pembantaian. Siapa yang mengira bahwa mereka akan memprovokasi seorang kaisar yang hebat? Banyak makhluk di alam sunyi surgawi menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian berteriak keras. Kaisar huangu. Kaisar huangu. Makhluk-makhluk alam sunyi surgawi awalnya mengira bahwa alam sunyi surgawi hanya didirikan oleh seorang raja abadi. Tanpa diduga, di belakang alam sunyi surgawi, ada kaisar besar ras manusia. Tidak hanya di alam pedang, tetapi juga di alam surgawi desolate, alam naga, alam kunpeng, dan para kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari banyak antarmuka, melihat pemandangan ini, pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Kaisar huangu. Kaisar dunia ini di dunia lahir. Setelah jatuhnya kaisar Changsheng, era ini akhirnya memiliki tempat untuk dimiliki. Zaman Arab. Ketika para kaisar memikirkan hal ini, mereka dipenuhi dengan emosi. Sama seperti takdir, kaisar agung era ini di dunia seribu tengah masih memilih untuk bertarung melawan pengadilan surgawi. Namun, para kaisar memiliki banyak keraguan. Menurut catatan kuno, kaisar agung Zengdau di dunia seribu tengah pasti akan menyebabkan bumi dan bumi bergetar, dan jalan besar akan beresonansi. Pada saat itu, semua makhluk dari semua ras di tiga ribu alam akan menyadarinya. Namun dari awal hingga akhir, belum ada perubahan seperti itu di China Tosan World. Bab 3168 Besar. Beberapa malaikat patroli memandang kaisar alam Fengtian dengan ekspresi jelek. Melayani surga adalah mengikuti perintah surga untuk memantau seribu dunia tengah. Sekarang setelah seorang kaisar agung lahir di dunia Zongkian, pengadilan surgawi belum menerima berita apapun tentang peristiwa sebesar itu. Apa yang kamu lakukan di alam Fengtian? Apakah kamu buta? Malaikat Suantiansun menatap tiga penguasa alam surgawi yang tersisa dengan mata dingin dan nada suram. Dia sangat marah. Surga tidak memperhatikan hal sebesar itu. Beberapa dari mereka tidak memiliki persiapan apapun, mereka mengikuti beberapa tuan muda pengadilan surgawi ke alam pedang untuk bertarung melawan kaisar agung umat manusia ini, itu seperti mencari kematian sendiri. Tiga malaikat patroli sudah mati, dan dia bisa hidup sampai sekarang, hanya dengan keberuntungan. Jika mereka tahu bahwa ada seorang kaisar yang hebat di dunia, mereka tidak akan pernah turun dengan gegabuh. Aku, aku, kita juga tidak tahu. Fengtian Sidi tampak ketakutan, wajahnya polos, dan suaranya bergetar. Mereka benar-benar tidak merasakan visi resonansi besar. Ada orang di dunia yang membuktikan dao-dao, apalagi mereka, semua makhluk dari semua ras bisa merasakannya. Selama bertahun-tahun, kaisar Huangwu memang sangat terkenal, dan bahkan maju untuk memadamkan pertempuran antara naga dan phoenix dan pertempuran antara kunpeng. Tetapi tidak pernah ada tanda bahwa seseorang sedang membuktikan dao yang agung. Tiga sampah. Malaikat Suantian Sun tiba-tiba menembak tangannya, menamparkan kepala Fengtian Sidi dengan tamparan, menghancurkan kepalanya, roh primordial mati, dan mayat itu ada di tempat. Fengtian Sidi tidak menyangka bahwa malaikat Suantian Sun akan melukai orang dengan kejam. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dia ditampar sampai mati dengan ekspresi terkejut. Dua master ranah Fengtian yang tersisa memucat ketakutan, dan dengan cepat berlutut ke tanah, memohon belas kasihan. Malaikat Suantian Sun menekan amarah di hatinya, mendengus dingin, dan tidak terus membunuh. Sekarang perang akan segera dimulai, kedua master ranah Fengtian ini adalah kaisar puncak, dan mereka masih berguna. Dalam kegelapan langit berbintang yang luas. Suara wanita tua itu tiba-tiba terdengar, kaisar Huang Wu Zheng Dao ini. Mengapa saya tidak tahu? Suara ini tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi di dua sudut langit berbintang lainnya, lelaki tua dengan alis putih dan gadis kecil itu dapat mendengar dengan jelas. Jangan. Pria tua dengan alis putih berkata, terakhir kali saya bertemu dengannya, dia baru saja melangkah ke ranah kaisar. Dalam lebih dari seratus tahun, tidak mungkin untuk membuktikan kaisar Dao. Selanjutnya, harus ada visi di seribu kaisar dunia tengah Zheng Dao. Gadis kecil itu berkata, meskipun dia tidak membuktikan Dao yang agung, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan kaisar agung. Heh, sulit dikatakan. Wanita tua itu tersenyum, dan berkata, Hao Tian baru saja bergerak, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak berharap untuk memukul paku di dunia Songkian. Cedera kecil itu bukan apa-apa baginya, tetapi itu akan membuatnya kesal. Ketika dia turun, apakah seni bela diri liar ini dapat menahannya masih belum diketahui. Begitu suara itu jatuh, napas wanita tua itu tiba-tiba menghilang dan menghilang. Pada waktu bersamaan, di celah langit, sesosok perlahan turun. Langit bergetar, bintang-bintang meredup. Melihat sosok tinggi ini, semua makhluk dari semua ras memiliki keinginan untuk menyembah, dan mereka tidak tahan memikirkan perlawanan sedikitpun. Pemaksaan tanpa akhir terselubung di tengah ribu dunia, membebani hati semua ras. Di bawah tekanan ini, satu-satunya orang yang dapat mempertahankan penampilannya yang biasa adalah dewa seni bela diri di langit berbintang. Ternyata kamu telah menjadi penguasa neraka yang baru. Mengenakan jubah putih, sosok ini menatap 10 portal neraka di sekitar dewa seni bela diri, dan berkata perlahan. Suaranya seperti bentrokan emas dan batu, nyaring dan kuat. Kamu yang mana? Dewa seni bela diri bertanya dengan ringan. Aku adalah penguasa Houtian. Ada sedikit arogansi dalam nada pria berjubah putih itu. Tuan Houtian tidak lain adalah kaisar besar. Tetapi dalam nada pria berjubah putih, dia tidak peduli dengan dewa seni bela diri, dan dia bahkan tidak menaruhnya di matanya. Kamu hanya menggertak. Tuan Houtian berkata dengan nada tenang, meskipun tuan neraka ditekan di neraka abi, dia tidak mati. Segel daunnya masih di alam neraka. Anda tidak dapat membuktikannya di alam neraka. Adapun dunia zongkian, saya tidak melihat jejak saksi. Kaisar Huang Wu Tuan Houtian mencibir, nadanya menghina, dan dia mengucapkan dua kata, semut. Begitu suara itu jatuh, Tuan Houtian membuat gerakan lain, telapak tangannya tampak utuh, dan luka sebelumnya tidak berpengaruh padanya. Tuan Houtian menamparnya dengan telapak tangan, Dewa seni bela diri tidak menghindar atau menghindar, tidak mundur tetapi malah bergerak maju, mengangkat tangannya adalah pukulan. Pada saat yang sama, bekerja sama dengan oven seni bela diri, alam semesta seni bela diri, dan sepuluh gerbang raka untuk mendorong kekuatan seni bela diri ke ekstrim, dan meledakan pembunuhan puncak. Ledakan. Tinju bertabrakan, dan ada suara keras. Di tengah medan perang tempat kedua sosok bertemu, lingkaran cahaya besar meledak, langit berbintang runtuh, dan kekosongan hancur. Kekuatan tabrakan membentuk gelombang kekuatan, menyebar ke sekeliling, dan menghancurkan segala sesuatu dimanapun ia lewat, mengubah bintang yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Kecemerlangan cahaya ini, kecuali kaisar dan yang kuat, para biarawan lain tidak tahan, baik menghindari mata mereka atau menutup mata mereka. Ketika semua orang membuka mata mereka lagi, mereka melihat dua sosok di tengah medan perang, masih mempertahankan konfrontasi sebelumnya. Tuan Hautian datang, dan Dewa Seni bela diri mengguncang lawan dengan keras, dan tidak mundur setengah langkah. Pukulan ini benar-benar menetapkan nama kaisar Huang Wu. Setelah pukulan ini, tidak ada seorang pun di tiga ribu alam yang meragukan nama kaisar Huang Wu. Sedikit trik. Di kedalaman mata Lord Hautian, sedikit kejutan berlalu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Seni bela diri akan mampu membuat pukulan ini darinya. Datang lagi. Tuan Hautian menembak lagi, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya. Pedang menusuknya, seperti tanduk kijang yang menggantung, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Pedang ini tampaknya telah lolos ke jalan. Jalan tidak terlihat, tidak terlihat, tidak berwujud. Dewa Seni bela diri merasakan krisis besar, dan rambutnya berdiri. Pedang ini bahkan membuatnya mencium bau kematian. Tiba-tiba, Dewa Seni bela diri menutup matanya. Hanya penglihatan dan pengetahuan spiritualnya yang tidak dapat menangkap jejak pedang ini. Hanya dengan mengandalkan indera spiritual yang mendalam dan mendalam itu, dan ketajaman yang telah melewati hidup dan mati berkali-kali, mungkinkah untuk menyelesaikan pedang ini? Dewa Seni bela diri tetap tenang, dan platform roh kosong. Setelah menutup matanya dan menutupi fitur wajahnya, dunia yang kacau dan kabur muncul di benaknya. Dalam kekacauan abu-abu ini, jejak putih berlari ke arahnya, menusuk langsung ke tengah alisnya. Dewa Seni bela diri tiba-tiba membuka matanya, dan dua kelompok api ungu muncul di matanya, terbakar hebat. Ledakan. Tripod penjaga penjara turun dari langit dan menabrak kehampaan di depannya dengan keras. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi setelah kuali ding penjara jatuh, ada suara tabrakan emas, percikan-percikan di mana-mana. Pedang tajam dengan niat membunuh muncul. Pemegang pedang hautian mengangkat alisnya sedikit, dan dia tampaknya tidak menyangka bahwa Dewa Seni bela diri akan mampu memblokir pukulannya. Bab 3169. Membunuh. Sama seperti Dewa Seni bela diri bertarung melawan Lord of Houtian, para malaikat patroli melambaikan tangan mereka dan memberi perintah, dan pertempuran antara dunia pedang dan alam surga pecah lagi. Dan kali ini, tidak ada Dewa Seni bela diri di dunia pedang, tetapi lelaki tua mahkota besi dan kaisar dari dunia neraka tidak dapat menahan kerjasama dari pengadilan surgawi, alam Fengtian, dan beberapa alam super. Pada awal perang, perbaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya mati. Orang tua dengan mahkota besi sudah berlumuran darah dan acak-acakan, memegang pedang dan bertarung melawan kaisar, melakukan yang terbaik. Dewa Seni bela diri merasakan adegan ini, dan pikiran ilahinya bergerak, dan sepuluh gerbang neraka di bawah kendalinya, langsung tiba di medan perang dunia pedang. Sepuluh gerbang neraka datang, dan mereka menghancurkan semua orang, menembak mereka ketika mereka melihatnya, dan mengamuk. Kecuali beberapa malaikat patroli, kaisar dan orang kuat lainnya tidak dapat menahan penindasan sepuluh gerbang neraka. Ini karena sebagian besar energi dan pikiran Dewa Seni bela diri berperang melawan Tuan Houtian, dan tidak dapat mengerahkan semua kekuatan dari sepuluh sekolah neraka. Dengan pengekangan sepuluh gerbang neraka, tekanan pada dunia pedang sangat berkurang. Tetapi tanpa berkah dari sepuluh gerbang neraka, dan di bawah gangguan, Dewa Seni bela diri langsung jatuh ke dalam kerugian, sepenuhnya ditekan oleh Lord of Houtian, dan mundur dengan mantap. Ledakan. Lord of Houtian menopang dunia. Di dunia ini, seseorang dapat dengan jelas melihat tanda Taoisme, samar-samar diringkas menjadi harimau putih binatang suci, pembunuh. Lord of Houtian melepaskan anomali denyut nadi berdarah, di belakangnya berdarah, binatang suci macan putih muncul, mengaum keras pada Susimo. Mengaum. Seiring dengan auman harimau ini, segel Tao di dunia Lord of Houtian jatuh, bergabung dengan anomali darah ini, dan dibantai menuju Dewa Marsial Tao. Bertarung melawanku, dan berani mengalihkan perhatian. Mata Tuan Houtian dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya pikir Anda memiliki beberapa kehidupan. Dia melepaskan gerakan pembunuhnya satu demi satu, dan ingin memanfaatkan situasi untuk membunuh Dewa Seni bela diri di sini. Dunia di belakang Dewa Seni bela diri jelas hanya dunia kecil, tetapi dapat menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa dan mengguncangnya dengan keras. Perang tandus ini tidak akan mati, itu akan menjadi bencana besar. Dengan restu dari Tao Yin, kelainan darah dari Lord of Houtian, kekuatannya jelas dinaikkan ke level lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan Houtian membawa sisi dunia, dan anomali darah yang diberkati oleh Tao Yin membunuh, dan serangan seperti badai meletus, dan serangkaian suara memekahkan telinga datang dari langit berbintang. Mata Dewa Seni bela diri penuh dengan api ungu, menopang tungku surga dan bumi, secara bela diri menyempurnakan alam semesta, memegang penjaga penjara di satu tangan, dan mengepalkan tinju di tangan lainnya, untuk menyingkat keinginan Seni bela diri dan melawan serangan dari Tuan Houtian. Pedal, pedal, pedal. Dewa Seni bela diri mundur terus-menerus. Setiap langkah di langit berbintang akan menyebabkan dunia bergetar. Dunia Seni bela diri goyah, dan sembilan naga api hanya sombong. Rune Dauva ditungku surga dan bumi redup, dan di bawah serangan Lord Houtian, itu mulai berubah, mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Engah! Dewa Seni bela diri membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Sejak Master Seni bela diri, hampir tidak ada yang bisa menyakitinya. Tapi hari ini, menghadapi Kaisar Agung dari surga ini, tanpa restu dari sepuluh gerbang neraka, ditambah Lord of Houtian meledak dengan seluruh kekuatannya. Dalam situasi ini, Dewa Seni bela diri telah terluka, menunjukkan kekalahan. Uh! Di tiga ribu dunia, desahan terdengar. Masih kalah. Seperti takdir, seperti reinkarnasi. Pengadilan surgawi hanyalah seorang Kaisar besar yang turun, dan Kaisar Huang Wu tidak bisa menolaknya. Di mata Kaisar Baikun dan Kaisar Nanpeng, cahaya yang baru saja dinyalakan meredup lagi, dan darah di tubuh berangsur-angsur menjadi dingin. Keduanya kembali tenang dan tetap diam. Zim! Orang tua dengan mahkota besi itu seperti orang gila, mengayunkan pedang panjangnya, mengayunkan Kaisar di sekitarnya dan orang-orang kuat, dan berteriak ke arah langit berbintang, ingat sepuluh gerbang neraka, jangan perhatikan kami. Dewa seni bela diri belum pernah mendengarnya, meskipun dia terluka dan menunjukkan kekalahannya, dia masih memanipulasi sepuluh gerbang neraka, membantu dunia pedang untuk melawan serangan kuat dari surga. Begitu dia mundur ke sepuluh gerbang neraka, dunia pedang tidak akan mampu menampung setengah dari dupa, dan itu akan dihancurkan. Arab! Melihat situasi keseluruhan sudah beres, Lord of Houtian tampak bangga dan mencibir, kamu akan mati, dan kamu masih ingin menyelamatkan dunia pedang. Kamu tidak bisa membunuhku. Dewa seni bela diri dengan mudah menyeka darah dari sudut mulutnya, dan api ungu di matanya menjadi lebih kuat. Setelah terluka, semangat juangnya tetap tidak berkurang dan napasnya naik. Pada saat ini, Tuan Houtian merasakan keinginan yang tak kenal takut, pantang menyerah, dan kuat untuk bertarung. Dia sepertinya bisa melihat nyala api dan hati dao yang bersinar yang dikultifasikan oleh Dewa seni bela diri. Langit tidak bisa menutupi, tanah tidak bisa dikubur. Sepertinya tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mengguncangnya. Datang untuk bertarung. Dewa seni bela diri berteriak, mengangkat ding penjara, dan empat jiwa suci muncul di dinding-ding, naik ke langit dan meraung, dikelilingi oleh bayangan hantu para Buddha. Pada saat ini, aura dewa seni bela diri mencapai puncaknya, bahkan menguasai Tuan Houtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung lagi, dan serangkaian tabrakan pecah. Kompetisi mantra terlarang, pertarungan garis keturunan, pertarungan jarak dekat, pertarungan jiwa, tabrakan dunia. Setelah terluka, Dewa seni bela diri meletus dengan kemauan yang kuat, dan semakin dia bertarung, semakin banyak kekuatan bertarungnya meningkat lagi, dan dia benar-benar memulihkan kekalahannya, dan dia seimbang dengan Lord of Houtian. Bahkan jika ada berkah Daoyin, penguasa Houtian masih tidak dapat menekan Dewa seni bela diri. Di sudut langit berbintang yang luas, melihat dua sosok yang saling bertarung di langit berbintang, gadis kecil itu tiba-tiba berkata, meskipun tidak ada seorangpun di dunia yang membuktikan Dao Agung, dalam kehidupan ini, Huang Wuzu sebanding dengan Kaisar Agung. Kami sekarang bergandengan tangan dengannya, dan tidak apa-apa untuk memulai slashing heaven. Tidak. Dalam bayangan gelap lainnya, wanita tua itu langsung memvetoh, mengatakan, Kaisar Agung, bagaimanapun juga, bukanlah Kaisar Agung dunia seribu tengah. Selain itu, Feng masih sedikit lebih buruk, tidak ada tiga mayat dalam satu. Setelah mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu tampak dingin, dan berkata dengan dingin, tunggu tiga mayatnya menjadi satu, berapa banyak orang yang akan dikorbankan. Ini layak untuk mengolah orang sebanyak mungkin. Wanita tua itu berkata dengan santai, Jika tidak, semut itu juga akan digunakan oleh surga dan menjadi penghalang bagi kita untuk memotong langit. Apakah menurutmu itu layak? Nada bicara gadis kecil itu telah berubah, mengungkapkan jejak niat membunuh. Baik. Pria tua dengan alis putih menyela dengan keras, dan berkata dengan ringan, sekarang, kita tidak cocok untuk maju. Kami tidak muncul, dan orang-orang di pengadilan surgawi tidak berani bertindak gegabuh. Huang Wu setidaknya memiliki secercah kehidupan. Begitu kita muncul, pengadilan surgawi juga akan maju. Tanpa kaisar agung dunia Zhongkian, bahkan Feng tidak menjadi kaisar agung, yang tidak baik untuk memotong langit. Gadis kecil itu berhenti berbicara dan terdiam. Dia juga tahu bahwa iblis itu benar. Di hati raja iblis, dia tidak peduli tentang hidup dan mati Huang Wu, dia juga tidak peduli dengan semua makhluk di dunia, atau bahkan siapapun. Master iblis hanya memiliki satu tujuan, yaitu memotong langit. Tapi dia berbeda. Tatapan gadis kecil itu jatuh ke arah langit, dia secara bertahap mengepalkan tinjunya, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Surga telah diselimuti kematian. Tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya layu, dan semua makhluk meratap dan menangis. Petak besar pegunungan hijau dan perairan hijau telah menjadi reruntuhan. Bersemangat buas, burung tumbang, pohon membusuk. Terlepas dari ras, pria dan wanita, tidak peduli tingkat kultivasi, mereka tidak dapat mengendalikan aliran vitalitas dalam tubuh, terlihat putus asa, dan menangis sebelum mati. Bab 3170. Makhluk-makhluk di tanah itu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa meninggal dalam tidur, beberapa jatuh karena panik, beberapa meninggal dalam ketakutan. Beberapa makhluk menatap mereka sampai mereka akan mati. Wajahnya bingung, tidak mau, bingung, ngeri, dan menatapnya. Ayah, ibu, ada apa denganmu? Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, melihat kerabat tersayangnya yang wajahnya diselimuti di depannya, berteriak. Wanita itu penuh dengan kekecewaan, dan ingin mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menghapus air mata dari sudut mata anak itu, tetapi dia hanya mengangkat tangannya, tetapi dia kehilangan kekuatannya, dia jatuh di depan anak itu, vitalitasnya yang merisau. Anak itu melemparkan dirinya ke orang tuanya, menangis dengan keras, tetapi masih tidak bisa menyelamatkan nyawa orang yang mereka cintai. Tidak butuh waktu lama bagi anak-anak untuk menangis secara bertahap. Wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Anak itu berhenti menangis, tetapi terjepit di tengah-tengah mayat orang tua, meringkuk di pelukan orang tua, dan secara bertahap kehilangan nafas. Seorang biksu berlari dengan liar, mencoba melarikan diri dari sini. Tapi kemanapun dia pergi, tubuhnya pasti akan terkontaminasi dengan ketidakberdayaan, dan akhirnya menjadi tulang kering, jatuh ke dalam lumpur. Apa yang terjadi? Apakah ada orang di sini yang menyelamatkan kita? Di kota kuno, seorang penguasa kota melihat mayat-mayat di tanah di kota, dan berteriak keras. Tidak ada yang merespon. Pada akhirnya, ada mayat tambahan di atas kota. Langit melihat belas kasihan, mengapa bencana seperti itu harus turun? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke tanah, berdoa ke surga. Langit sudah hancur, dan makhluk-makhluk itu hancur. Tuhan dari Tuhan, Pernahkah Anda melihat kutukan seperti apa yang diderita negeri ini, dan rasa sakit apa yang diderita makhluk-makhluk di sini? Tolong bantu. Berdoalah untuk para Buddha di surga untuk menunjukkan semangat mereka, dan berdoalah untuk berkah dari para bodhisattva dari surga. Di mana Kaisar Abadi Jiuksyau, tolong ambil tindakan dan selamatkan para pembudidaya ini di alam abadi. Apakah itu abadi? Perbaikan iblis atau biarawan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada gelombang kematian di tubuhnya, dan dia akan berjalan menuju makam. Tangisan, seruan minta tolong, dan tangisan saling terkait. Tetapi, siapa yang peduli jika makhluk-makhluk surga ditempatkan di tiga ribu alam yang luas? Selain Kaisar yang sebenarnya, siapa yang bisa mendengar suara mereka dan melihat penderitaan yang mereka tanggung? Semuanya menangis, dendam melonjak, dan akhirnya mengejutkan orang yang berada dalam pertempuran sengit di langit berbintang. Jika itu normal, Dewa Senibela Diri pasti akan menyadarinya lebih awal. Tapi dia bertarung dengan kultivasi sejauh ini, menghadapi Lord Hau Tian yang terkuat. Ada juga bagian dari pikiran, mengendalikan sepuluh gerbang neraka, dan menstabilkan situasi di dunia pedang. Tidak ada waktu untuk mengurus terlalu banyak. Namun, dia masih mendengar ratapan makhluk hidup dari surga yang jauh. Dewa Senibela Diri memaksa Tuan Hau Tian kembali dengan pukulan, lalu berbalik dengan tiba-tiba, tatapannya seolah menembus kehampaan yang tak berujung, jatuh di tanah mematikan yang dikelilingi oleh surga. Fengdu, kamu mencari kematian. Api ungu di mata Dewa Senibela Diri hampir meledak, suara seperti guntur, menyebar ke setiap sudut dari tiga ribu alam, niat membunuh ke langit. Pada saat yang sama, Tuan Hau Tian juga memperhatikan situasi di surga. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit. Semua makhluk di surga seperti semut, dan dia tidak peduli tentang hidup atau mati. Dia hanya sedikit aneh, posisi Huang Wu. Huang Wu jelas berdiri di seberang pengadilan surgawi, tetapi dia tampaknya bertentangan dengan istana bawah tanah. Lord of Hau Tian tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi memperhatikan perubahannya. Hahaha. Tawa Fengdu tiba-tiba terdengar di langit. Karena dia tidak bisa terus bersembunyi, dia tidak perlu terus bersembunyi. Huang Wu, kenapa kamu marah? Fengdu tertawa dan berkata, aku di sini untuk membantumu. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, tiga sosok naik ke langit ke arah wilayah iblis, wilayah abadi sembilan surga, dan tanah murni kebahagiaan. Tiga mayat dikelilingi oleh kematian ekstrim yang kuat, dengan ekspresi yang sama di wajah mereka, dengan senyum aneh di wajah mereka, mereka datang ke langit di atas langit, dan dengan cepat bergabung bersama. Aura tiga mayat lebih kuat dari dewa seni bela diri yang terlihat terakhir kali. Untuk menyatukan ketiga mayat, Fengdu menggunakan cara lain untuk membuktikan Kaisar Dao, dan dia benar-benar mengorbankan ratusan juta makhluk di surga. Sebuah makam besar muncul di atas seluruh surga. Ketiga mayat itu dipotong dari tubuh Fengdu, dan kecepatan peleburannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, tiga mayat telah bergabung menjadi satu. Tiga mayat menjadi satu dan menjadi pria tinggi yang tampak jahat. Sekelompok cahaya hantu tiba-tiba turun di atas kepala pria ini, mengikuti penutup roh surgawi, kelautan kesadaran. Napas pria ini telah meroket lagi. Setelah penggabungan tiga mayat, Feng telah bergabung dengan tiga mayat. Napas Fengdu sangat dekat dengan Kaisar. Ini hanya sedikit kekurangannya. Ketiga mayat itu tidak sempurna. Tidak cukup mati. Fengdu menyeringai, membuka tangannya, dan berkata dengan keras, Ayo, biarkan surga menyaksikan kelahiran kembali pemakamanku. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di tiga ribu alam, ada antarmuka besar yang menonjol dan kuburan besar, menutupi antarmuka ini. Metode penguburan akan datang, dikelilingi oleh kematian tanpa akhir. Berdiri di langit berbintang, semua Kaisar dan orang kuat melihat ke bawah, dan Anda dapat melihat bahwa ada makam di seluruh tiga ribu alam, dan itu hampir menjadi kuburan besar. Sungguh tulisan tangan yang besar. Dalam bayangan gelap, wanita tua itu berseru. Setelah bertahun-tahun perencanaan, Fengdu telah menyebarkan rune dao dharma yang tak terhitung jumlahnya di tiga ribu alam. Tunggu saja saat ini, kubur surga, korbankan semua makhluk hidup, dan buktikan Kaisar Dao. Jika Anda mengizinkan Feng mengucapkan mantra, sebagian besar makhluk di tiga ribu alam akan dikubur olehnya, dan mereka akan mati. Makhluk hidup di seluruh tiga ribu alam bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Semua makhluk bergegas dan berteriak, menangis dengan keras. Ledakan. Pada saat ini, sosok yang tampak seperti meteor jatuh, menabrak satu sama lain dengan keras. Dewa Senibela diri turun di atas langit dan menyela pelafalan mantra Fengdu dengan sebuah pukulan. Fengdu. Mata Dewa Senibela diri menyela dengan api ungu, tetapi suaranya sangat dingin. Dia perlahan berkata, Sudah kubilang, biarkan kamu melakukannya sendiri, jangan menjadi penguasa neraka kedua. Fengdu hampir saja bisa membuktikan Kaisar Dao, tapi sekarang dia diinterupsi oleh Dewa Marsial Dao, dan wajahnya menjadi suram. Arab. Nada suara Fengdu tidak bagus, matanya redup, dan dia berkata dengan dingin, sebaiknya kau berpikir jernih, selama aku membuktikan Dao yang agung, aku bisa membantumu menekan penguasa haotian. Kaisar Agung abadi kedua. Dewa Senibela diri sangat marah, dia bahkan tidak mendengarkan Feng, dan menembak lagi. Tripot penjara terbanting ke arah Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Dewa Senibela diri dan Feng pecah. Meskipun Fengdu tidak menjadi Kaisar yang sebenarnya, setelah penggabungan tiga mayat, dia sangat dekat dengan tubuh Kaisar, ditambah dengan roh primordial tingkat Kaisar, meskipun Dewa Senibela diri berada di atas angin, sulit untuk ditekan. Itu untuk sementara waktu. Pada saat ini, tanda-tanda peringatan melintas di jantung Dewa Senibela diri. Sebuah senjata tajam menembus udara, dan dia merasakan sakit yang tumpul di belakang kepalanya sebelum itu tiba. Tripot penjara baru saja menabrak Fengdu, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa meninju backhand-nya dan memukulnya dari belakang. Engah! Percikan darah! Pedang panjang menembus tinju Dewa Senibela diri. Seluruh lengan ditusuk oleh pedang ini, hancur, dan daging dan darah terbang. Itu adalah pedang yang diberkati oleh Lord of Houtian.